Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo apa kabar pemirsa yang ada di rumah Senang sekali tentunya saya Sushma Henra Bisa kembali menyapa anda Masih di program EXPOS Lebih dekat lebih santai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ataupun BBBD Kota Pekalongan Terus berkomitmen Dalam menjaga keamanan dan juga keselamatan masyarakat Dengan selalu tentunya siaga Dalam menanggulangi berbagai potensi bencana Di wilayah Kota Pekalongan pemirsa Dalam upaya meminimalisir tentunya resiko Dan juga dampak dari bencana yang mungkin terjadi BBBD Kota Pekalongan meluncurkan Program inovatif Yaitu awasi dan pantau Ataupun siap Dimana CCTV ini dipasang di berbagai lokasi strategis Untuk memantau secara real time Keadaan di daerah-daerah rawan akan bencana Nah untuk episode kali ini pemirsa kita akan bahas secara tuntas Nanti kita juga akan membahas secara tuntas Apa ya issue yang sedang naik down banget Yaitu megatrust dan lain sebagainya Tentang kebencanaan Dengan tema tentunya BBBD siaga menanggulangi bencana Sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya narasumber yang sangat luar biasa sekali Ini kita kayaknya reoni nih pemirsa ya Ada Bapak Dimas Arga Yuda Beliau merupakan kepala seksi Kesiap-siagaan bencana Badan penanggulan bencana daerah Kota Pekalongan Assalamualaikum Pak Dimas Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Mas Asis Alhamdulillah baik Sehat ya? Alhamdulillah sehat, baik dan siap untuk Menanggulangi bencana yang ada di Kota Pekalongan Luar biasa Kita kalau mau melihat Pak Dimas itu awet budaya pemirsa ya Empat tahun yang lalu menjadi pimpinan kita Walaupun ini sudah jarak yang memisahkan Namun hati tetap satu ya Pak? Luar biasa sekali Bersama teman-teman Bersama teman-teman Pak Dimas, kalau umamnya kita berbicara tentang BBBD gitu kan Ya banyak masyarakat ataupun pemirsa yang di rumah Belum begitu paham, belum begitu familiar Mungkin Pak Dimas bisa dideskripsikan sedikit Apa sih BBBD itu? Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat BBBD Merupakan panjangan tangan daripada wali kota atau pemerintah Kota Pekalongan Yang menangani urusan kebencanaan Kantor kami berada di Jalan Sriwijaya nomor 5B Pekalongan Barat Tugas utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Yang pertama tentunya melakukan upaya pencegahan Membangun kesiapsiagaan Dalam hal pengurangan dampak resiko bencana Oke ya Jadi yang kedua kami juga melakukan upaya penanganan kedaruratan Kedaruratan Evakuasi perbantuan kalau seumpama ada laka air Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan Atau peristiwa kebencanaan itu biasanya yang mengkoordinir atau mengkomando upaya penanggulangan bencana itu ada di Badan Penanggulangan Bencana Kemudian yang ketiga Badan Penanggulangan Bencana Selaku penanggung jawab dalam hal kebencanaan Kami juga melakukan upaya rehabilitasi rekonstruksi Artinya setelah terjadi peristiwa kebencanaan biasanya ada dampak Ada kerusakan infrastruktur maupun yang terjadi di masyarakat Termasuk juga dalam hal ini supporting atau pemberian bantuan rumah rusak Akibat bencana ini menjadi ranah dan domain BBBD untuk memberikan support kepada masyarakat yang berdampak kebencanaan Layanan kami 24 jam Untuknya BBBD Kota Pekalongan itu ada untuk masyarakat Khususnya dalam hal kedaruratan penanggulangan bencana Teman-teman ready setiap hari ketika tidak ada terjadi bencana pun Kami melakukan patroli monitoring Mendeteksi dini kemungkinan-kemungkinan kebencanaan yang bisa saja muncul sewaktu-waktu Sehingga kita dapat melakukan tindakan ataupun upaya guna meminimalkan resiko kebencanaan Oke banyak banget tugasnya ya Buat pemirsa yang didumas umamanya tidak kenal ataupun tidak tahu Apa itu badan penanggulan bencana terlebih kursi di Kota Pekalongan Ini keterlaluan gitu ya Karena salah satu kota ataupun kabupaten yang sering terkena bencana banjir Itu Kota Pekalongan ya Pak Dimas ya Itu pasti pemirsa atau masyarakat Kota Pekalongan otomatis sudah familiar dong Karena kenapa? Karena yang mengevakuasi, yang menolong itu adalah dari teman-teman BBBD itu tersendiri Tapi memang ada beberapa yang begitu belum familiar ya Pak Dimas ya Oke kalau tadi kita berbicara tentang kesiapsiagaan gitu kan ya Pak Dimas Kalau umpamanya kita berbicara tentang kondisi kesiapsiagaan Kota Pekalongan saat ini Dalam menghadapi potensi bencana Pak Dimas Menurut Pak Dimas sendiri seperti apa sih kesiapsiagaannya? Jadi ketika bicara bencana saya lebih suka mengawali dari Indonesia Bahwa Indonesia, wilayah kita itu seringkali terjadi peristiwa kebencanaan Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Atau sorry, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Atau BNPB Pusat Itu menyebutkan sampai dengan 2 Agustus 2024 Itu setidaknya ada 1.134 kejadian kebencanaan Itu meliputi apa saja ada cuaca ekstrim Ada banjir, baik itu banjir surah hujan maupun banjir roh Kemudian ada abrasi, lalu ada gunung meletus Ada gempa bumi, ada kebakaran lahan dan hutan Nah itu adalah jenis-jenis bencana yang terjadi Dari peristiwa kebencanaan yang terjadi di Indonesia Jawa Tengah itu salah satu provinsi yang menyumbang cukup signifikan Dari peristiwa kebencanaan Berapa itu Pak Dimas? Maksud, data di tahun 2023 saja itu ada 1.800 kejadian 1 tahun ya Padahal kejadian kebencanaan itu 5.000 kurang lebih Totalnya dalam 1 tahun di Indonesia ya Nah kemudian bagaimana dengan kota Pekalongan Pekalongan menurut data BBBD Kota Pekalongan di tahun 2023 Setidaknya ada banjir roh itu 2 kali Banjir curah hujan tinggi itu 2 kali Kemudian cuaca ekstrim 1 kali dan 72 kali kebakaran Itu data di tahun 2023 Kemudian bagaimana dengan tahun 2024 Tentunya kita ingat di awal tahun Di Januari 2024 yang lalu Itu terjadi banjir mengenangi di sebagian wilayah kota Pekalongan Utamanya wilayah kejamatan barat Yang berbatasan ataupun Berbatasan berdekatan dengan sungai Sungai dalam hal ini adalah sungai Bermi maupun Meduri Kemudian sebagian di wilayah Pekalongan Utara Lalu ada banjir roh Itu juga pernah terjadi di Bulan yang sama juga Artinya di bulan Januari Itu terjadi 2 kejadian Baik banjir akibat curah hujan tinggi Karena kita tahu bulan Januari intensitas hujan itu biasanya cenderung meningkat Kemudian banjir roh di 17 hingga 31 Januari Yang berdampak kepada wilayah-wilayah di kejamatan utara Yakni Padukuhan, Keraton, Bandengan, Gendang Panjang, Panjang Baru, Panjang Wetan, Degayu, dan Tirto Kemudian kita juga pernah terjadi Angin puting beliung yang melanda Sebagai cuaca ekstrim Di wilayah Pekalongan Barat Dan sebagian kejamatan Pekalongan Utara Utamanya wilayah Tertol Dan wilayah Padukuhan, Keraton Dimana setidaknya ada 61 KK terdampak Jadi rumah rusak akibat bangun puting beliung Sebagai bagian daripada cuaca ekstrim di bulan Maret Artinya peristiwa-peristiwa kebencanaan ini Senang biasa ada di sekitar kita Dan yang terakhir itu gempa bumi Meskipun pusat gempa itu terjadi di Kabupaten Batang Tetapi ternyata dampaknya ada 2 rumah Yang hari itu juga mengalami kerusakan sedang dan ringan Khususnya di wilayah nggamer Kecamatan Pekalongan Timur Gitu, ya Ini kalau umami dibacakan secara datanya secara detail Di awal tahun saja ternyata sudah banyak sekali terjadi di kota Pekalongan Kota Pekalongan termasuk kota yang terkecil gitu ya Pak Dimas Gimana kalau umami kita secara luas gitu ya Melihatnya di Indonesia Di tahun 2023 data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimas Mencapai 5 ribuan sekian-sekian gitu ya Bencana yang terjadi di Indonesia Sumbangsi di Jawa Tengah itu cukup tinggi Karena mencapai seribu lima ratusan gitu kejadian Dan satu lagi ini Pak Dimas Ini yang paling penting Pak Dimas Kalau tadi kan bencana Kayaknya kalau umami kita berbicara bencana yang melanda kota Pekalongan Ini sangat beragam Ada banjir, ada gempa, ada kebakaran dan lain sebagainya Nah, apa sih yang harus dilakukan Masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah Ketika ada bencana-bencana tersebut Ketika bencana tersebut belum terjadi Apa persiapan yang perlu dilakukan? Jadi upaya untuk menghadapi peristiwa kebencanaan Karena kita sadar bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan adalah Yang pertama, memperbesar kapasitas Kapasitas itu artinya kemampuan kita Siap siagaan kita untuk menghadapi Sehingga dampak resiko bencana itu kemudian bisa diperkecil Mungkin ancaman bencananya ada Tetapi dampak resiko ataupun resiko yang kita terima itu bisa diperkecil Dengan cara apa? Memperbesar kapasitas kemampuan kita menghadapi peristiwa kebencanaan Nah caranya bagaimana yang pertama meningkatkan kesiap siagaan kita Menyadari bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana Kemudian mengenali ancaman bencana Yang ketiga adalah memahami dan mengetahui persoalan kebencanaan Sehingga kita tahu treatment Kita tahu tindakan yang harus bisa kita lakukan Kalau boleh saya menganalogikan bahwa Seseorang itu selamat Itu tinggal ada tiga pilihan Oke, apa aja Pak? Pilihan yang pertama Ketika terjadi peristiwa bencana Dan kita menjadi bagian orang yang selamat Karena kita tahu akan ada potensi bencana Karena kita melakukan ikhtiar ataupun upaya Untuk mengurangi dampak resiko bencana Mempersiapkan diri dan lain sebagainya Kemudian orang yang selamat karena bencana Dikarenakan keberuntungan Keberuntungan Faktor lag ternyata mempengaruhi ya Tapi kalau kita untuk menjadi orang yang beruntung Tentunya terbatas jumlahnya Sehingga yang ketiga adalah Orang yang tidak mau tahu bahwa lingkungan sekitar itu akan ada bencana Dan kita kemudian menjadi orang yang berdampak Nah tinggal kita mau memilih menjadi orang yang Pertama, kedua, atau ketiga gitu ya Oke, Pak Dimas Tapi kalau mamanya buat gambaran secara inri life-nya gitu ya Ketika kita mempersiapkan agar sebelum bencana itu terjadi Kita kasih satu contoh saja Pak Dimas Mungkin yang sering terjadi di kota Pakalongan adalah banjir gitu ya Bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Kan kalau mamanya banjir di kota Pakalongan itu sepertinya sudah bisa didebak ya Bulannya apa saja Nah untuk mempersiapkan itu semuanya sebelum itu terjadi Apa tips mungkin yang bisa diberikan oleh pemirsa? Yang pertama adalah kenali lingkungan tempat kita tinggal Oke Dari 27 kelurahan tentunya ada 20 kelurahan yang sudah didampingi Langganan gitu ya Bukan, bukan langganan Oh didampingi Jadi untuk memperkuat ketangguhan masyarakat Karena setidaknya dari 27 ada 20 yang kemudian mempersiapkan dirinya itu menjadi kelurahan tangguh bencana Nah bagi kelurahan yang sudah mempersiapkan sebagai kelurahan tangguh berencana Artinya sudah ada peta rawan bencana Sudah ada jalur bencanaan Sudah ada potensi ancaman bencana yang diidentifikasi maupun disusun bersama Nah untuk itu yang pertama adalah kenali lingkungan tempat kita tinggal Apakah tempat kita itu bagian daripada yang langganan bagir atau tidak Bagian yang akan menerima dampak bencana atau tidak Setelah kita mengenali lingkungan tentunya kita mempersiapkan diri Mempersiapkan diri yang paling sederhana adalah tersedianya tas siaga bencana Tas siaga bencana Tas siaga bencana ini adalah bagian daripada tindakan kesiap siagaan Dengan dalam satu rumah misalkan kita persiapkan diri Perlengkapan yang memenuhi kebutuhan diri kita sendiri Ketika sewaktu-waktu wilayah kita itu terdapat dan kita mau mengungsi Ada bekal misalkan ada Beju, surat-surat berharga Kemudian pastikan dalam satu ruangan ada tempat-tempat yang memang sudah ditinggikan Ataupun misalkan kita belum mampu meninggikan rumah kita Ya tentunya barang-barang berharga tempatan elektronik juga dipersiapkan diri Agar tidak mudah terdampak Jadi misalkan kalau langganan Masa sih model TV-nya mau dibuat lesehan kan Tidak mungkin nantinya kita juga harus mulai mempersiapkan diri Kemudian berikutnya Pahami jalur evakuasi Karena bisa saja ketika terjadi peristiwa bencana Jangan sampai kemudian memunculkan dampak lanjutannya Ketika mungkin banggir kita mau menuju ke tempat evakuasi Entah itu terpleset sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan Jangan sampai Nah sehingga penting untuk mengetahui Ketika tempat saya banggir Saya kalau mau mengungsi itu di mana Nah hal-hal semacam ini juga harus mulai diperhatikan Nah setelah itu baru kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya lain Guna meminimalkan dampak resiko bencana Oke Pak Dimas nanti kita akan lanjutkan lagi Buat pemirsa yang ada di rumah juga pasti penasaran Apa sih lanjutannya yang harus kita lakukan setelah kita sudah mempersiapkan semuanya Untuk menghindari agar kita terkena bencana Ataupun meminimalisir dampak dari bencana itu tersendiri Jadi buat pemirsa yang ada di rumah Jangan kemarah-marah tetap di program Expo Lebih Dekat Lebih Santai Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah Masih setia bersama kami kita lanjutkan kembali Masih di program Expo Lebih Dekat Lebih Santai Kita masih membahas tema tentang BBPD Ataupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Siaga Tanggulangi Bencana Masih bersama dengan Pak Dimas Pak Dimas kita lanjutkan lagi Siap Mas Asis Mari kita lanjutkan Luar biasa sekali ya Senang saya melihat semangatnya Pak Dimas gitu ya Masih muda sudah menjadi pimpinan gitu Semoga bisa nular rezekinya ya Pak Dimas ya Oke Pak Dimas kalau mau kita berbicara tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Otomatis kan Pemerintah Kota Pekalongan Melalui dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Sudah mempersiapkan segala sesuatunya semuanya gitu kan Nah tapi kadang Masyarakat ataupun pemirsa yang ada di rumah Belum begitu paham Apa sih kerjanya pemerintah Ketika ada bencana Ngapain aja sih pemerintah pada tidur Tidur gitu kan ya Coba mungkin Pak Dimas bisa dijelaskan Sinergi seperti apa yang sudah dibangun Yang sudah langsung dirasakan oleh Masyarakat Kota Pekalongan Dari pemerintah, BBBD Ataupun instansi yang terkait gitu Jadi begini Mas Asis kami mengawali Bahwa bencana adalah urusan bersama Betul Bahwa dalam menangani kebencanaan Tentunya pemerintah tidak sendiri Jadi pemerintah sebagai regulator Pemerintah sebagai koordinator Dalam upaya penanggulangan bencana Baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi Maupun pemerintah pusat Pun termasuk TNI dan Polri Itu tentunya dalam hal kedaruratan Ataupun peristiwa kebencanaan Biasanya kami berlibat aktif Dan bersama-sama melakukan upaya penanggulangan bencana Kemudian tentunya keterlibatan banyak pihak Atau kami menyebutnya bahwa dalam penanggulangan bencana Itu membutuhkan peran serba Atau melibatkan multi-stakeholder Atau kami menyebutnya lebih Biasanya itu dalam setelah bencanaan adalah Melibatkan pentahili kebencanaan Oke Sektor, ini tadi pemerintah yang telah saya sebutkan Kemudian ada media masa Media masa Salah satunya kita gitu ya Media masa dalam hal bencana Mereka adalah pengganda informasi Membantu menyebar luaskan informasi kebencanaan Tidak hanya peristiwanya Tetapi langkah-langkah Yang bersifat informatif Yang bisa kemudian dilakukan dan dikabarkan Untuk mengurangi dampak resiko bencana Karena disitu ada pencerdasan Ada publikasi yang diberikan kepada masyarakat Kemudian dari akademisi Para pakar itu juga dilibatkan dalam hal kajian Memberikan rekomendasi secara akademis Kemudian diperbanyak tensi ataupun intensitas Dari kajian-kajian kebencanaan yang tentunya Ini berguna bagi masyarakat Dan berguna bagi kehidupan kita ke depan Kemudian juga ada peran dari dunia usaha Sektor privat, sektor swasta itu dilibatkan Dalam hal misalkan Corporate Social Responsibility atau CSR Sebagai tanggung jawab sosial Misalkan usaha tersebut itu Berada di wilayah rawan bencana Membantu pendampingan masyarakat Ataupun mengedukasi masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan Termasuk juga memberikan sumbang sih Baik itu Bantuan gitu ya Ataupun pada saat terjadi bencana Tentunya melalui lembaga yang jelas dan resmi Kemudian dari sisi masyarakat Perlu peran partisipasi dari masyarakat Karena sebenarnya yang paling paham Potensi dan ancaman bencana Kapan dimana tanda-tanda bencana itu akan terjadi Justru masyarakat yang tinggal di wilayah Karena biasanya misalkan yang di dekat pantai Mereka tahu tuh Kapan jadwal lubang pasang yang bisa menyebabkan Bencana Bencana misalkan drop Kemudian yang di wilayah sempadan sungai Ketika limpas itu biasanya Di bulan-bulan apa Terlepas dari pemerintah sudah ada banyak infrastruktur Atau kami menyebutnya Medikasi struktural yang dibangun Untuk mengurangi resiko bencana Semacam tanggul ya Semacam terbaikan trainase dan peninggian Jalan serta rumah pompa Tetapi ini juga harus didukung Peran serta dari masyarakat Termasuk pemetaan wilayah rawan bencana Ini menjadi basis atau dasar Ketika terjadi peristiwa kebencanaan Termasuk mengidentifikasi Peristiwa-peristiwa kebencanaan Yang terjadi di sebuah wilayah Ini yang paling tahu adalah masyarakat Sehingga keterlibatan masyarakat Dalam upaya penanggulangan bencana ini Sebagai keharusan Pemerintah harus menggandeng Harus bersama-sama dengan masyarakat Untuk melakukan upaya penanggulangan bencana Perwujudannya melalui apa Salah satunya adalah Melalui program kelurahan tangguh bencana Artinya bersama-sama dengan masyarakat Kemudian membuat perencanaan wilayah Yang berbasis kebencanaan Membuat peta rawan bencananya Mengidentifikasi jenis bencananya Membuat tim atau kami menyebutnya Panitia penanggulangan bencana Di level kelurahan 17-an saja ada panitianya Betul, apalagi ini bencana Jadi bagaimana ini kemudian kami dorong bersama-sama Nah tentunya di tingkat kota pun juga sama Ada tim penanggulangan bencana Yang melibatkan seluruh stakeholder Agar kemudian dari level kelurahan Atau masyarakat ini sinkron Sehingga upaya penanggulangan bencana ini Dapat dilakukan secara optimal Luar biasa ya pemirsa ya Jadi sekali lagi nih buat pemirsa yang ada di rumah Bahwa bencana itu bukan hanya tugasnya pemerintah saja Namun juga ini ada lima aspek ya Yang harus saling bersinergi Dimana kita bisa menanggulangin bencana tersebut Salah satunya masyarakat, media Kemudian juga pengusaha yang ada di lingkungan kota Atau tugas-tugas pemerintah Pemerintah dan juga tentunya PBBD itu PBBD tersendiri pemirsa Luar biasa Pak Dimas, kalau kita berbicara tentang sosialisasi Yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Dera Kota Pekalongan Apa saja yang sudah dilakukan sosialisasinya untuk masyarakat? Jadi sosialisasi adalah bagian daripada upaya menanggung ketangguhan Upaya mengedukasi masyarakat, membangun ketangguhan masyarakat Menurut pandangan Badan Penanggulangan Bencana adalah bagian upaya yang tanpa henti Ihtiar kita untuk bersama-sama memberi pengetahuan Memahamkan ataupun berbagi cerita soal kebencanaan Untuk mengambil inti sari dari persoalan kebencanaan Sehingga kita dapat terperan, dapat bergerak untuk mengurangi dampak resiko bencana Nah itu adalah esensinya Nah tentunya kami terus-menerus melakukan kegiatan Semacam sosialisasi, pelatihan, simulasi kepada masyarakat Setidaknya yang telah terprogram ya Tidak hanya di BWD tetapi sudah di pos anggaran dari kelurahan Dari 27 kelurahan itu ada 20 kelurahan yang kami dampingi secara intensif Dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak resiko bencana Mulai dari merencanakan wilayahnya, membuat petanya Sampai kemucian teknik penyelamatan diri pada saat terjadi bencana Dan berbagi peran di level masyarakat ketika kita sedang menghadapi peristiwa kebencanaan Termasuk jalur dan rampu-rampu evakuasi ini Kemudian kami pelajari bersama-sama masyarakat Sehingga nanti pada saat terjadi bencana dampak resikonya itu bisa diperkecil Itu dari sisi masyarakat Kemudian untuk mengkampanyakan ini terus-menerus Kepada sekolah, kepada anak didik kita Kepada generasi muda, edukasi kebencanaan melalui satuan pendidikan aman bencana Yang dikoordinasikan oleh BBBD bersama dengan dinas pendidikan Itu senantiasa kami lakukan Memberikan edukasi kepada generasi muda Bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana Termasuk dari tingkat paut BBBD juga mencoba mengakomodir Membuka kesempatan kepada sekolah baut untuk outing plus Wow, kerennya Kunjungan Apa yang didapatkan? Yang pertama mereka belajar bersama-sama kebencanaan Baik itu banjir, misalkan gempa bumi juga bisa Kebakaran Itu yang paling umum ya Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anak-anak Kemudian kami juga siap misalkan ketika ada undangan Untuk mendampingi sekolahan Mulai dari penyusunan pemetaan Kewilayahan khususnya bahwa sekolah ini Dipastikan akan siap menghadapi bencana Bagaimana anak-anak ketika menghadapi peristiwa kebencanaan itu Ini nanti bisa disinkronkan dengan kurikulum dan pembelajaran Baik itu SD, SMP maupun SMA Agar nantinya ke depan seluruh masyarakat semua kalangan itu Memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan, memiliki keterampilan dalam hal menghadapi kebencanaan Dimana ujungnya atau akhirnya itu terwujudnya Masyarakat tangguh bencana yang memiliki tradisi dan budaya sadar bencana Luar biasa sekali ya Buat pemirsa yang di rumah ini sangat setuju sekali ya Semoga di setiap sekolahan gitu kan ya Entah itu SD, SMP, PAUD Sampai dengan SMA ini penduli notice akan ini semuanya Karena kenapa? Karena kalau memiliki pengetahuan tentang bagaimana kita menghadapi bencana sudah diketahui sejak dini Itu otomatis akan menjadi habit yang cukup bagus gitu kan ya Semakin dewasa itu akan sudah begitu paham Karena tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa ternyata bencana alam itu tidak mematikan Intinya tidak mematikan gitu ya Kalau umpamanya kita paham bagaimana mengatasinya Kita cari sampel ataupun contoh saja pemirsa yang di rumah bahwa bencana ataupun gempa bumi terjadi di Jepang ya Bahwa gempa bumi cukup besar namun masyarakat Jepang sudah diedukasi sedemikian rupa Dari usia dini hingga orang yang sudah sepuh ataupun dewasa Bagaimana cara untuk menanggulangi bencana seperti gempa bumi dan juga lain sebagainya Namun yang terjadi Alhamdulillah nol korban Kemudian juga bangunan-bangunan juga tidak begitu banyak yang roboh dan lain sebagainya Semoga di Indonesia bisa mengaplikasikan seperti itu Kenapa tidak? Kalau umpamanya hal yang baik bisa kita contoh gitu ya Jangan dengar gempa sedikit udah panik Nah kepanikan itu yang akan membunuh kita Itu katanya gitu ya Oke sekarang kita ke Pak Dimas lagi Pak Dimas ini kan lagi happening banget ya Pak Dimas Megatrust, 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 megatrust gitu kan ya Di sosial media di kota, bukan di kota Pekalongan saja Di Indonesia ini naik lagi sebenarnya Informasi ataupun berita tentang megatrust ini kan beberapa tahun yang lalu juga sudah pernah diangkat gitu kan ya Ini diangkat lagi katanya BMKG untuk mengingatkan gitu kan ya Nah bagaimana tanggapan dari BBBD sendiri untuk informasi kemudian juga untuk berita yang lagi viral tersebut Karena kan habitnya Indonesia itu panikan gitu Pak Dimas Semoga Jadi begini, dalam hal penanggulangan bencana khususnya yang berkaitan dengan gempa bumi ya Megatrust adalah bagian dari pada peristiwa kegempaan Di mana akan ada potensi kebencanaan Itu versi BMKG Tentunya BBBD terus berkoordinasi, berkomunikasi dengan BMKG berkait dengan peristiwa-peristiwa kebencanaan khususnya yang berkaitan dengan cuaca iklim maupun biologi termasuk kegempaan Mau terjadi megatrust atau peristiwa bencana lain Ya tentunya yang bisa kami sampaikan adalah kesiapan Kita sadar bahwa kita tinggal di wilayah rawan bencana Indonesia dengan segala potensinya Dengan keanekaragaman hayatinya Dengan banyak gunungnya Dengan banyak sumber daya alam yang luar biasa Dibalik ke anekaragaman hayati Dibalik kekayaan Nusantara yang luar biasa Disitu juga tersembunyi potensi kebencanaan Ada yang menyebut ring of fire Betul Kalau pernah dengar Mas Aziz Itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu ditakuti Karena Tuhan menaktirkan kita tinggal di wilayah yang sedemikian rupa Data dari pusat kegempaan ataupun dari BMKG Menyatakan bahwa peristiwa gempa yang terjadi di Indonesia Di tahun 2023 saja Itu ada kurang lebih 10.780 kali kejadian gempa Ini yang terekam oleh alat yang disebut dengan jais mugrap Kemudian kalau di rata-rata Setiap tahun peristiwa gempa yang terjadi di Indonesia Data BMKG menyebutnya Ada 7.000 kali gempa Kalau kita lihat peta seismitas itu bisa digambarkan Bisa digambarkan Mas Aziz ini Biar dilihat, di edit ya Dilihat semua wilayah Kecuali Kalimantan Ini praktis seringkali terjadi peristiwa gempa Tinggal skala rekturnya ini besar atau kecil Kemudian data terkini terkait dengan cesar aktif Bahwa ada 31 cesar ya Di antaranya yang berada di Sorry Ada 295 cesar aktif yang sudah dibetakan oleh BMKG 13 itu ada di Jawa Tengah Nah salah satunya disebut itu sebagai cesar Pekalongan penyebutannya Ini yang kemudian berdampak di Matang kemarin Artinya kan kita ada potensi dan peluang kegembaan itu Entah itu ada korelasinya dengan megatras atau tidak Itu soal lain Tetapi paling tidak ada potensi ancaman kebencanaan Yang paling penting ya tentunya membangun waspadaan Membangun kesiapsiagaan Membangun pengetahuan Pada saat nanti terjadi peristiwa bencana Entah itu kapan Kita sudah siap menghadapi Ya belajar tadi dari peristiwa gempa yang terjadi di Jepang Di tanggal 8 Agustus terjadi gempa 7,1 skala Richter Itu gunungannya sangat keras Ternyata tidak menimbulkan korban meninggal Meskipun ada beberapa orang yang terluka Dan beberapa kerusakan Tetapi tidak menimbulkan korban yang parah Artinya mereka juga sudah siap Nah Indonesia Pekalongan pun saya kira juga tradisi kebiasaan kita Menghadapi peristiwa kebencanaan Ya tentunya mulai di Waspadaan dari sekarang Oke Pak Dimas Nanti kita lanjutin lagi Pak Dimas Luar biasa sekali ya Intinya adalah jangan panik buat pemirsa yang ada di rumah Kemudian diperbanyak mungkin knowledge Bagaimana caranya kita untuk menanggulangi Bencana itu tersendiri Entah itu banjir Kemudian juga gempa dan juga kebakaran Kalau umpamanya kita sudah memahami Dipersiapkan semuanya Dan tenang Kita kasih knowledge dari keluarga kita aja Jadi dari kita untuk keluarga kita Gak usah jauh-jauh Nah kalau umpamanya itu diaplikasikan Ke semua keluarga yang ada di Kota Pekalongan Terlebih khusus ya Terlebih luasnya lagi di Indonesia Insya Allah akan aman gitu ya Pak Dimas ya Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemarauan Kita akan lanjutkan kembali tentunya Untuk program khusus yang akan diluncurkan Oleh BBB di Kota Pekalongan So tetap di program Expos Lebih dekat lebih santai Sub indo by broth3rmax Baik pemirsa yang di rumah kita lanjutkan Kembali masih di program Expos Lebih dekat lebih santai Pemirsa kalau umpamanya tadi Menyaksikan dari awal Bahwa Aziz sudah membahas tentang Inovati Inovasi Ya yang akan dilakukan Ataupun bukan yang akan Yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Yaitu Siap Ataupun Awasi dan juga Panto Nah Untuk segmen sekarang Kita akan bahas secara detail Apa sih yang dimaksud dengan Program Awasi dan juga Panto Atau biasa disebut dengan Siap ini Gitu kan ya Kemudian juga tadi sudah Aziz deskripsikan bahwa Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan Sudah memasang di beberapa titik CCTV Ya Lokasi strategis Dimana Tentunya untuk memantau secara Real time Keadaan daerah-daerah Yang rawan akan Bencana Pak Dimas Kalau kita berbicara tentang Program Siap Gitu kan Coba Pak Dimas bisa dijelaskan gak sih Biar masyarakat Atau pemerintah yang nanti di rumah Paham gitu Monggo Jadi Inovasi Pemanfaatan teknologi Di bidang kebencanaan Ini menjadi penting Dilakukan di era Kemajuan zaman Ya Perkembangan teknologi Informasi yang sebaik ini Besar tentunya Pemanfaatan teknologi Untuk mengurangi Dampak resiko Bencana ini Wajib Dilakukan Salah satunya Adalah dengan Siap bencana Awasi dan Pantau bencana Artinya kita Menempatkan CCTV Pemantau Kebencanaan Sehingga kita bisa Mendeteksi secara dini Lebih awal Dampak Ataupun potensi Ancaman bencana Yang sewaktu-waktu Muncul di wilayah Rawan Di kota Pekalongan Dengan harapan Kita tahu Treatment Atau tindakan Yang bisa kita Lakukan Ketika nanti Terjadi peristiwa Kebencanaan Yang dimaksud Termasuk juga Menentukan langkah Kedaruratan Kira-kira Ketika terjadi Banggir Titiknya setian Ketinggiannya setian Di satu titik Ini menyebar Ke wilayah lain Tidak Perlu dievakuasi Ini penting Dengan cara Maksudnya Memasang Di wilayah Rawan Karena selama ini Pemantauan Patroli Monitoring Dan identifikasi Wilayah Rawan Bencana Itu dilakukan Secara manual Jadi petugas Dari badan penanggulangan Bencana Harus terjun langsung Untuk terjun Untuk melakukan monitoring Bukan berarti kita Menghilangkan manualnya Betul Ketika terjadi darurat Pun nanti Prakteknya Tetap akan terjun langsung Bersama dengan Berlawan Dan stabilitas Terkait Tetapi Dengan alat Bantu Visual Kita akan Bisa mengamati Secara real time Terus menerus Sehingga Tanda-tanda Misalkan gelombang pasang Itu bisa kita ketahui Dampaknya Ini akan Limpas ke masyarakat Atau tidak Karena kita tahu Misalkan Penanganan Struktural Ataupun secara fisik Laut kita Misalkan Pantai Sari Sudah ditutup Tanggul Artinya masyarakat Sudah tidak bisa melihat Sehingga perlu ada Alat bantu Yang bisa Memonitor Kemudian Di semadan sungai Atau titik-titik sungai Yang biasanya Terjadi rock Kenapa saya sebut Melalui sungai Karena sungai kita Terhubung Langsung di muara Bisa saja Wilayah yang sering Limpas ini Kemudian ketika kita Terpasang CCTV Tapi tidak hanya CCTV semata CCTV disitu Juga mengarah Kepada Satu indikator Jadi kita Memberikan Tanda Atau penanda Yang warnanya Merah Artinya situasi Ketinggian Ataupun lingkungan Masih dalam Kondisi normal Kuning Ini akhirnya Misalkan banjir Ini sudah mulai Berdampak kepada Masyarakat Bergenang Dan lain sebagainya Ketika sudah Warnanya merah Ini artinya Perlu ada tindakan Betul Perlu ada evakuasi Karena sudah Cukup membahayakan Masyarakat Luar biasa ya Pemirsa Mungkin ini bisa dikatakan Bahwa terobosan terbaru Program Siap ini Atau awasi Dan pantau Ini merupakan Kolaborasi Antara teknologi Zaman sekarang Dengan tentunya Apa ya Badan penang Bencana daerah Kota Pekalongan Karena kalau Memang kita tidak Memanfaatkan teknologi Yang sudah maju Yang sudah baik Sangat disayangkan sekali Ya Pak Dimas Nah berbicara tentang Kolaborasi teknologi Otomatis ini juga Akan Apa ya Ibaratnya berkolaborasi Dengan stakeholder yang lainnya Dalam hal ini adalah Dinas komunikasi Dan juga informatika Kota Pekalongan Kalau tadi Kalau tadi BPPD bekerjasama dengan Dinas pendidikan Untuk memberikan Knowledge Sosialisasi Edukasi Dan juga lain sebagainya Nah sekarang ini Untuk teknologi CCTV Ataupun program Siap ini Berkolaborasi dengan Dinas Kominfo Seberapa besar Peran din Kominfo Dalam kolaborasi Pemasangan CCTV ini Pak Dimas Jadi kami sadar Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi Ada domain Betul Yang lebih besar Yang mengawal Dan mempersiapkan Atau memiliki Kemenangan Dalam hal Penyediaan Sarana Prasarana Teknologi Dalam hal ini Adalah Dinas komunikasi Dan informatika Kemudian ditambah Bahwa kota Pekalongan Itu sudah terkoneksi Hampir seluruh Wilayah Kota Pekalongan Karena kita tidak luas Cukup 45 km Persegi Semua sudah Terkoneksi Dengan internet Jadi sangat memungkinkan Hampir di seluruh Wilayah kita Itu ke depan Itu bisa terkonek Dan terpasang CCTV Pemantau Bencana Karena secara Infrastruktur Infrastruktur Dasarnya Itu sudah ada Jaringan Itu kemudian Disetting Dipersiapkan oleh Teman-teman Dinas Kominfo Termasuk Pemanfaatan PJU Dari Dinas Perhukuman Untuk Pemasangan CCTV Dan servernya Sebagai penyimpanan Data Untuk perlindungan Keamanan Sekuritinya Itu tentunya Ada di ranah Teman-teman Kominfo Nah BBBD ini adalah Yang menggunakan Atau user Kepanjangan tangan OBD Yang melakukan Pengawasan Pemantauan Wilayah Rawan Bencana Artinya Melibatkan Seluruh Stakeholder Dalam upaya Penanggulangan Bencana Termasuk Instansi Terkait Ini menjadi Kewajiban Bagi kami Berbagi peran Berbagi kapasitas Dalam upaya Penanggulangan Bencana Oke Luar biasa Sekali Jadi ini Memang Sekali lagi Bencana Ini Bukan Hanya Kerjanya Satu Stakeholder Ataupun Pemerintah Saja Tapi juga Berbagai macam Kalangan Lapisan Masyarakat Kemudian Segala Stakeholder Harus saling Membantu Pak Dimas Kalau boleh Tau Ini kan Pemasangan CCTV Program Siap Pantau Dan juga Awasi Dan pantau Pak Dimas Apakah CCTV ini Bisa disaksikan Oleh seluruh Masyarakat Kota Pekalongan Atau hanya BBBD saja Yang bisa memantau Atau seperti apa Mungkin ada gambaran Untuk pemirsa Untuk jangka pendeknya Karena ini dalam Pilot Project Tentunya Karena kami Terbatas dari Sisi waktu Untuk di tahapan Awal Ini CCTV Untuk memudahkan Kerja-kerja Pengawasan Pemantauan Untuk saat ini Berarti Hanya BBBD Dulu ya Tapi gak tau Nanti Betul Tapi ini Sedang kami Komunikasikan Dengan Teman-teman Di bagian Aplikasi Agar Terkonek Dengan website Pemerintah Kota Nah Setuju Jadi masyarakat Kota Pekalongan Bisa langsung Menyaksikan Gitu ya Melalui Sosial media Mungkin ya Ketika terjadi Peristiwa Kedaruratan Jadi Seringkali Kita dapat Informasi Mungkin yang Tidak benar Berkait dengan Dampak Limpas tanggul Belumpang Pasang Yang menyebabkan Kerusakan Infrastruktur Nah ini kan Bisa saja Menimbulkan Kepanikan Salah satu Cara untuk Meng-counter Hal-hal semacam Itu salah satunya Dengan pantuan Real time Jadi ke depan Ini kita bisa Langsung Counter Balik itu Tapi setidaknya Secara Umum Di fase Awal Kita sedang Tahap Pilot project Dua bulan ini Ini dapat Berfungsi Sehingga Meminimalkan Meminimalkan Kerja-kerja Yang tadinya Manual Tadinya Dengan Transportasi Darat Tentunya Membutuhkan Pembiayaan Support BBM Dan operasional Ini dapat Dipangkas Sehingga terjadi Efisiensi Anggaran Pemerintah Untuk memantau Yang secara Rutin Dan berkala Kemudian Dialihkan Dalam Pemanfaatan Teknologi Sehingga Akan tahu Gila-gila Potensi Kepencanaan Ini deteksinya Akan lebih Cepat Karena kadang-kala Informasinya Terjadi Ketika kita Langsung Ketik HP Sudah terjadi Betul Telat Sehingga Dengan Pemanfaatan Secara Real time Kita akan Tahu Lebih Dulu Terjadi Efisiensi Dari sisi Pelaksanaan Tugas Monitoring Dan Apa namanya Patrolik Bencanaan Tapi ke depan Prinsip Ini adalah Informasi Yang Wajib Di sebar Luasan Sehingga Nanti Setelah Dapat Disetting Dan Diprogram Sedemikian Rupa Tentunya Akan ada Diskusi Lebih lanjut Terkait Dengan Ini dapat Dipantau Di preview Secara Langsung Saya kira Teknologinya Teman-teman Dari Dinas Kominfo Ataupun OBD Terkait Ini Akan mudah Mempelajarinya Karena sudah Ada contohnya Sepacam ATCS Jika Teman-teman Di sub Itu Lalu lintas Itu dapat Dipantau Teman-teman Dari Polres Misalkan Untuk Berkaitan Dengan Tilang Pelanggaran Lalu Dikoneksikan Terkaitan Dari Penanggulangan Tinggal Tidak Yang Rawan Ini Juga Koper Ataupun Berpantau Dari Sisi Real Time Dengan Pengamatan Secara visual Dengan Pemanfaatan Teknologi Luar biasa sekali Ini penting sekali Pemirsa Karena ini Real Time Jadi Itu dipantau Terus-menerus Kadang memang Dengan kemajuan teknologi Kalau kita tidak bisa Memanfaatkan dengan Baik Susah Pak Dimas Contoh Pak Dimas Kalau ada informasi Banjir Padahal itu videonya Sudah lama Kemudian di post Di social media Heboh Orang-orang pada panik Namun Kalau mamanya ada Tentunya program Ini siap Kita bisa melihat Terutama dari Dinas terkait Nanti memberikan Sosialisasi Ataupun menyebarluaskan Melalui social medianya Dengan video Yang real Gitu Semoga kita Dukung Kita sukseskan Semoga nanti Biar dalam jangka Waktu panjangnya Masyarakat ataupun Memirsa yang menyaksikan Program ekspos ini Bisa Menyaksikan CCTV ini Secara langsung Karena ini CCTV Dipasang di Daerah-daerah Bagian rawan Bencana Di kota Pekalongan Pak Dimas Ada pertanyaan Apakah ada kendala Secara teknis Secara kerjasama Bersama dengan Stakeholder Dan lain sebagainya Untuk program Siap ini Jadi kendala Tentunya Itu Selalu ada Dalam Upaya Buna meminimalkan Dampak Resiko Kendala Tentunya Kendala tersebut Berkaitan dengan Hal-hal Teknis Seumpama Berkaitan dengan Pemasangan CCTV Memang seluruh wilayah Kota Pekalongan Sudah berkonek Dengan Internet Tapi ketika Satu titik Ini dipasang CCTV Tentunya ada Sumber listrik Sehingga kita Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan dengan Teman-teman PGU Oke Secara teknik Tapi ternyata PGU ini Penterangannya Hanya siang Eh sorry Hanya malam Sehingga kami harus Cari alternatifnya Betul ya Masuk ke Panel boxnya Sehingga membutuhkan Peralatan pendukung Misalkan Jumlah kabel Rollnya Lebih panjang Kemudian di setiap titik Yang kita pasang Ini kan tidak Serta-merta Kabel Dicolok CCTV Itu Nyambung ya Tentunya ada Semacam Sweet hub ya Ataupun Komponen-komponen Pendukung CCTV Lain Yang perlu Dipersiapkan Kendala-kendala itu Dengan komunikasi Koordinasi Dan pelibatan Seluruh sektor Alhamdulillah Karena hari ini Juga kami pasang Bulan-bulan ini Hari ini kita pasang Baru 4 titik Dan tentunya Ini dengan Program Swadaya Kolaborasi Antara BBBD Dinas Kominfo Kemudian ada PJU Ada stakeholder Lain Stakeholder Lain yang dimaksud Kantor Atau Instalty Ketempatan Misalkan DBL Sumber arusnya Kami dibantu Parbut Didekat Sungai Bremi Itu kami dibantu Dari teman-teman Denpom TNI Ada salah satu Kantor Sehingga Keamanan Peralatan Yang ditempatkan Ini jauh lebih Terjaga Karena kita Menggandeng Seluruh pihak Dan dikolaborasikan Nah harapannya Alat ini Dapat berfungsi Dengan baik Karena saya sadar Banyak yang menanyakan Ini siapa yang Menjaga keamanannya Dia bilang Belum pernah ada cerita juga CCTV itu hilang Tapi kalau alat EWS lain L-learning sistem lain Misalkan Pendeteksi tsunami Bisa saja diambil Karena mungkin tidak tahu Tapi kalau CCTV Orang akan berpikir Dua kali Untuk mengambilnya Karena sebelum mengambil Pasti kelihatan Dan itu real time ya Bisa dilihat Langsung Koneksi sama Handphone Ataupun smartphone Dari dinasin Terkait Ketika kemanfaatan ini Bisa akan Lebih mudah Kami sebar luas Betul Dan satu lagi Ini kan untuk Pemantuan bencana Masa ya Iya kali Mau diambil Kan ini untuk kita Dari kita Untuk kita Gitu ya Pak Mirsa Semoga itu tidak terjadi Pak Dimas Last question Dan mohon dijawab Singkat saja Pak Dimas Bagaimana sih masyarakat Dapat berpartisipasi aktif Dalam mendukung upaya BBBD Terutama terkait dengan Program Siap ini Ya setiap Masyarakat Siap perang Kemampuan Terkait dengan Siap bencana Artinya itu Membangun kewaspadaan Dan siap-siap Siapapun yang Memastikan dirinya Tinggal di wilayah Rawan bencana Artinya harus siap Dengan segala Konsekuensinya Mempersiapkan diri Agar sewaktu-waktu Ketika terjadi Peristiwa kebencanaan Dan kita Bisa menghadapi Itu adalah kunci Oke luar biasa Pak Dimas Terima kasih banyak Waktunya Ilmunya Sharing Session hari ini Ini sangat bermanfaat sekali Pribadi untuk Aziz Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah Sukses selalu Sehat selalu Dan bahagia selalu Tentunya buat Pak Dimas Dan buat pemirsa yang ada di rumah Juga tidak terasa Kita harus pamit undur diri Pokoknya jangan sampai lupa Untuk terus hasilkan program Expose Hanya di Batik TV Saya Aziz Mahendra pamit Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.